Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Saling Sampai Masyarakat Allah Hidup kita dua pilihan Mau sia-sia atau bermakna Kalau mau sia-sia Ya sudah Kata Nabi If adu masyidu Kerjakanlah suka kamu Fa'ilam testahi Fasna masyidah Kalau kamu tidak merasa malu Kerjakan apa saja yang kau sukai Tapi kalau kita ingin bermakna Bersahabatlah Dengan Al-Quran Karena yang membuat hidup kita Memakna adalah Al-Quran Allah berfirman Bahwa Aku turunkan kepadamu Kata Allah Muhammad Iaitu Ruh Mengapa Allah sebut Al-Quran sebagai Ruh Bahwa Alam kita Adalah Al-Quran Kalau saya ikan merasa bahagia dalam air Dan itu air Air adalah alamnya Tapi manusia Ketika tanpa Al-Quran Dia pasti menggelepar Seperti ikan dipisahkan dari air Silahkan manusia mencari Fasilitas yang miwah Silahkan cari tempat hiburan yang megah Silahkan Keliling seberunia Pasti Puncaknya Dia bosan dan stres Nah satu yang tidak akan pernah membuat stres Bersama Al-Quran Sibukkan dirimu bersama Al-Quran Ada lima kewajiban kita Kalau Al-Quran Pertama At-Tilawah Membaca Kedua Al-Hifdu Menghafat Ketiga Al-Fahmu Memahami Keempat Al-Amal Mengamalkan Yang kelima Al-Da'wah Mengajak orang ikut Al-Quran Perhatikan kelima-limanya Imam membaca Pahala perguruf Kulu harfin hasana Setiap waktu huruf Satu kebaikan Yudu'al ila asyri amsariha Ilipat dengan dakar Menjadi Seratus Sepuluh kali lipat Bal ila Sab'u Naitifin Bahkan sampai Dujuskan lipat Betapa luar biasa Ia belum membaca Menghafat Ikhra' warqi Fa'ina akhiru Man terlalu Kepul jannah Indah akhiru Ayatim takpauha Au tahfaduha Semakin kau menghafat Semakin tinggi Ranking surga Amalkan Isi Quran hanya dua If'al Lataf'al Kerjakan Yang kerjakan Kata Quran Kerjakan Kerjakan Kata Quran Jangan Jangan Hanya dengan cara ini Kita ikut Quran Terus setelah itu Ajak orang Supaya mereka Ikut Quran Maka dengan ini Kita menjilum Nah Siapapun Yang menjadikan Kesibukannya Bersama Quran Dengan yang lima tadi itu Membaca Menghafal Membaca Menghafal Kemudian Mengamalkan Mengajarkan Dan berda'wah Ini semua Yang merupakan Bagian yang sangat Penting Dalam diri kita Maka dengan cara ini Apa pun Kesibukan kita Allah akan Memurus kita Al-Quran akan Menjadi sahabat kita Kita bermakna Karena Al-Quran Tanpa Al-Quran Kita sia-sia Kalau seseorang Ternyata Dia saking Sibuknya Dan Al-Quran Membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Sampai dia Tidak sempat Minta kepada Allah Maka Allah Akan memberikan Apa yang dia inginkan Lalu dia minta Bahkan Lebih kuat Permintaannya Daripada Orang yang Sengaja berdoa Mengapa Karena dia sudah Tenggelam Dalam memurus Allah S.W.T Maka ketika sudah Tenggelam dalam Al-Quran Maka dia Allah yang akan Memurusnya Begitulah Hakikat Al-Quran Sahabat Kurir Mungkin ngomong Abih ceritakan Tentang sebuah Kejadian nyata Di Turkiya Ada seorang Dia hidupnya Sama Al-Quran Dia mau Baca Al-Quran Terus baca Sampai matanya Rabun Begitu matanya Rabun Dia tulis Itu Quran Dengan tangannya Dengan bulu Lebih besar Sampai Setelah setiga Berluncus Dia tulis Dia baca Dia tulis Dia baca Sampai setelah setiga Berluncus Menjelang matinya Dia berkata Kebanyakan Tolong Al-Quran ini Aku bawa Sampai aku Masuk Kelihang lahat Benar Sang mayat ini Dia dikuburkan Membuat Qurannya Yang dia tulis Dengan tangannya Setelah sekian tahun Keluarganya Anak-anaknya Pergi Ke Mekah Sampai dia merindah Di sebuah Toko buku Dia melihat Kok ada Quran Yang mirip Dengan Yang ditulis Ayahku Dia masuk ke toko buku Dia ambil Dia buka Benar Ini Quran Ayahku Dia tanya Kepada Penjaga toko Wahai Penjaga toko Jadi mana kau dapat Quran ini Saya dapat Dari penggali kubur Kok bisa Iya Mana penggali kuburnya Di situ Ketemulah dengan penggali kuburnya Ditanya Benar kau dapat Quran ini Dari mana Dari sebuah kuburan Sebuah tanah kosong Kami gali Kok tiba-tiba Ada mayan di situ Bahwa Quran itu Kami ambil itu Quran Kami serahkan Ketukur buku Subhanallah Para sahabat Ahlul Quran Ini seseorang Para Turki Dia ahlul Quran Allah geser Di bawah bumi itu Allah kumpulkan Kuburnya Bersama para sahabat Dibakai Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Bumi Allah satu Dimana kau Dikuburkan Tergantung dengan Siapa kau bersahabat Kau akan dikumpulkan dengan Siapa yang kau cintai Kalau kita cintai Kita akan dikumpulkan dengan Para Al-Quran Begitulah kisah ini Memberikan makna bahwa Kita tergantung Dengan siapa kita bersahabat Dan Bersama apa kita Hidup Hidup Kalau ternyata bersama Al-Quran Kita akan bersebut Berkumpul Perlembaran Al-Quran Semoga berkait Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton